Masyarakat Muslimi Jamah Sadat Jum'ah di Masjid Jawi Al-Iqtihah Pada kesempatan yang mulia ini, marilah bersama-sama Untuk senantiasa meningkatkan iman dan takfakita kepada Allah SWT Agar di penghujung tahun 2016 ini Yang tentunya sisanya kurang lebih satu bulan setengah ini Kita selantiasa tingkatkan iman kita, takfakita kepada Allah SWT Sehingga kita kurang lebih termasuk orang-orang yang sukses Orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat Sa'idun bidunya wa sa'idun bil akhirat Amin Masyarakat Muslimin Rahimahumullah Ada pun tema khutbah pada kesempatan kali ini Yaitu tentang mengelola waktu Umat islam telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam surah Al-Asr Bahwa rata-rata manusia pada umumnya dalam keadaan merugi Siapapun itu dia dalam keadaan merugi Kecuali ada kalimat mustah senaya Orang-orang yang beriman kepada Allah Orang yang melakukan aman kebaikan Salimu nasihati dalam kebenaran Salimu nasihati dalam kesabaran Yang Allah telah pirmankan dalam surah Al-Asr Demi masyarakat Demi waktu Allah sampai bersumpah Wahunya wangu kosam yang bersumpah Bukan hanya wangu kosam yang bersumpah Sebelum datang waktu yang lima Di antaranya Iqtani Qambusan Qumla Qumsil Pergunakan waktu yang lima Sebelum datang yang berikutnya Hayat Haka Qumla Qumtika Hidun Mu Sebelum Masyarakat Wal-Asrik Demi masa Dalam riwayat terkenas Waktu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Telah bersedak Kalau kita ingin sukses hidup di dunia ini Untuk mengelola waktu dengan sebaik-baiknya Ada yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hiduplah kita di dunia ini Jangan seperti orang yang hidup segekal-gekalnya selama-lamanya Hiduplah di dunia ini seperti orang asing Hiduplah di dunia ini kita seperti hanya orang yang usah di dalam peperdian jauh Karena kenapa hidup di dunia ini cuma sementara Qum bin dunia Ka'anla Ka'arib Al-Wa'abir Salim Kalau kita ingin sukses hidup Al-Wa'abir Hidup di dunia ini kita jadikan hidup di dunia ini Sumpah Seperti orang asing Tidak sekali hidup di dunia ini Sehingga kita bisa belajar dengan tukang parkir Tukang parkir kalau kita bisa belajar ada sisi positif yang kita bisa belajar Saat dia memarkirkan mobil yang bagus-bagus Tukang parkir yakin Itu mobil yang dititipinya bukan miliknya maka dia tidak boleh sumpah Demikian artinya saat memiliki mobil mengambilnya satu dengan satu karena dia itu bukan miliknya Sumpah di timpah Dia tidak boleh marah Demikian harta yang kita miliki Jabatan yang kita miliki Anak yang kita miliki Anak-anak yang kita miliki Anak-anak Zidatul hayat di dunia itu perhiasan dunia Tapi berapa banyak orang gara-gara memiliki kenyamatan hidup di dunia Justru tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menusia karena tidak bersyukur Karena Allah telah menegaskan Dalam firmannya orang yang bersyukur itu sedikit sekali hambatnya yang bersyukur Wa koriyun bin ibadiyah syukur sedikit hambatnya yang bersyukur Bukankah Allah telah menegaskan orang yang bersyukur prinsipnya untuk dirinya sendiri Sehingga umat islam yang diharapkan saat memiliki harta Hartanya jakin Sebesar apapun saat meninggalkan Ya tidak ada yang dibawa yang kecuali aman kebahagia Sehingga dalam Al-Quran dikatakan Ternyata kehidupan di akhirat lebih kekal, lebih mulia Dibadi kehidupan di dunia itu Tentunya hadirin yang menggunakan Allah subhanahu wa ta'ala Manusia dalam keadaan merugi Manusia dalam keadaan merugi Kesuali orang-orang yang beriman Orang-orang yang beriman lebih cenderung di dalam kitab Bidayah kudus dahin dinyatakan apa makna iman Yang dimaksud dengan iman adalah memenangkan dalam hati Terucap dalam lisan dan perbuatannya Saat kita mendapatkan rizki dari Allah Saat mendapatkan gajian Saat mendapatkan rizki Baik itu kita jualan Baik kita sebagai karyawan Sebagai bisnisman Yakin dalam hati Walau kita yang bergerak Rizki itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Saat kita mendapatkan rizki Baik itu besar maupun kecil Kalau orang-orang yang beriman Masya Allah Kalau besar dia bersyukur Kalau kecil pun dia bersyukur Sehingga yang perlu kita ingat Bahwa iman itu Dibarahkan rumah adalah fondasi Kalau fondasi sebuah rumah Fondasinya pokok Mabung-mabungnya pun akan pokok Masjid pun subh juga sama Fondasinya kalau pokok Insya Allah iman yang sangat luar biasa Kalau dalam bahasa motivasi Ada yang menarik Segala sesuatu Kalau Allah berikan ujian kepada kita Baik itu Dalam bentuk musimah Dalam bentuk kegagalan Dalam bentuk bencana Mampu Allah ujikan dalam bentuk kesuksesan Itu yang Allah telah bergaskan Allah uji manusia Apakah kita termasuk Orang yang bersyukur Apakah kita senantiasa meningkatkan Amal-amal kebaikan Jadi Allah ingin menguji Apakah amal ibadah kita Semakin meningkat Semakin baik Ada kajian motivasi Orang yang kalau di uji oleh Allah Harus menggunakan konsep Hatu wakin Hadapi Hayati Dan nikmati Bersumbernya adanya di hati Yang bisa berumah dalam ibadah Membenarkan dalam arti Diucapkan dengan risan Dan praktekan dalam jawa Saat kita Di penghudung tahun 2016 Ini bagaimana Ibadah Jawaah kita Solat jawaah kita ini Solat jawaah Berat rasanya Tapi kalau kita hadapi Kita lawan Rasa malas InsyaAllah Kita termasuk Tentang Membaca Al-Quran Berat rasanya Tapi kita lawan Dengan kita baca Al-Quran Nikra'ul Quran Bahinna Yahtiyahu Waqiyamah Safi Ali As-hari Akan memberikan Sabah Buat biasa Bagi orang yang membacanya Karena kita lawan Hadapi Hayati Hayati itu bisa Bermanah hidupku Segala sesuatu Kalau kita bidali Kita ikhlas Melakukannya Hadapi bisa dengan sabar Sesuai dengan proses Hadapi bisa bersungguh-sungguh Kalau kita ingin bersungguh-sungguh Menjadi karyawan yang tenang Dan kita harus hadapi Harus bersungguh-sungguh Menjadah Wajadah Datangnya disiplin Kerjanya kreatif Tidak malas Sehingga lama-lamaan Dia hadapi Dia hayati Dia kerjanya Ikhlas Bahkan dia Yang dihormati Dengan pekerjaan Yang maksimal Lambat Belar Dia akan naik Jabatannya Hadapi Hayati Dan nikmati Kalau kita punya Perencanaan Hadirin Yang dimulakan Boleh orang Subhanallah Punya perencanaan A, B, C, D Dan seterusnya Kalau tidak Terlaksanakan Bisa kita laksanakan Alternatif yang lainnya Saat kita ingin memiliki Sebuah rencana Agar kita menjadi Orang-orang yang rajin Untuk sholat Berjamaah Sholat Sunat Kita ingin rajin Untuk Saum Saum Orang-orang yang beriman Orang yang beriman Itu diibaratkan Hadirin Yang menggunakan Oleh Allah Seperti Ikan yang ada Di dalam Ikan yang ada Di sungai Dia memperoleh Ketenangan Inilah konsep Orang yang mampu Menggunakan Waktu Dengan sebaik-baiknya Walaupun Dikuji oleh Allah Dengan Gegara lain Walaupun Dikuji oleh Allah Dengan Kesuksesan Dengan sukses Dia semakin Bersyukur Sebagaimana Nabi Sulaiman Menapatkan Rezeki Bukan Sombor Tapi bersyukur Dalam surah Ayat Sebagai mana Yang dikatakan Pada Nabi Sulaiman Semuanya Karunia Allah Kerajaan Ni'mat Di dunia ini Karena Allah Allah Akan Muji saya Apakah Saya termasuk Orang yang Bersyukur Atau Bukur Oleh Kandanya Hadirin Yang dikatakan Tidak hanya Ima Wa Amin Soriat Sisa Waktu Yang ada Yang ada Boleh jadi Hidup Di dunia ini Tidak lama Ada yang mereka Hidup Di dunia Cuma Satu jam Hitungan Akhirat Empat Puhu Satu Tahun Sudah Hanya meninggal Di dunia Karena Satu hari Hidup Akhirat Dibandingkan Hidup Di dunia Kurang Seribu Tahun 24 Jam Berarti Kalau dihitung Itu Seribu Dibagi 24 Jam Satu Jam Di akhirat Kurang lebih 41 Tahun Kalau ada Yang meninggal Dunia Dalam Usia Dapat Tidak Dua Tahun Berarti Hidup Di dunia Tidak Lebih Cuma Dua Tahun Masa Gara 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 Satu Jam Gara Gara Satu Jam Setengah Kalau 63 Tahun Kita Hanya Sombong Takkan Muria Dengan Jabatan Yang Kita Miliki Ingat Semuanya Akan Dimintai Pertanggungjawab Oleh Allah Dan Dimana Rizki Kita Rasulullah Telah Mencontohkan Dua Biasa Rasul Dikuji Menjadi Yatim Menjadi Piatu Rasul Dikuji Istrinya Meninggal Dunia Kakinya Meninggal Dunia Kamannya Meninggal Dunia Rasul Sementiasa Melakukan Dari Hadapi Hayati Dan Mati Sabar Iklas Tawakal Muncul Semuanya Ada Di Al-Quran Yang Allah Telah Dekaskan Kalau Kita Diberikan Ujian Allah Dalam Bentuk Musibah Jangan Lupa Bersambar Sehingga Ada Kalimat Istirah Kalimat Kembali Innalillah Kita Ini Milik Allah Akan Kembali Kira Allah Subhanahu Wata'ala Manusia Diciptakan Oleh Allah Dari Tanah Kita Makanan Semuanya Bersumber Dari Tanah Minuman Dari Tanah Dan Nanti Akan Dikembalikan Juga Oleh Allah Kepada Tanah Juga Oleh Katanya Yur Bersama Sama Agar Kita Termasuk Polang-polang Yang Sukses Kita Tingkatkan Iman Kita Amal Sholeh Wata'ala Sobil Han Sari Masjati Dalam Kebenaran Dalam Berdaqwa Nasi Motivasi Kita Pengen Seneng Ingin Anak Kita Rajin Sedekah Kita Terlebih Darul Yang Bersedekah Kita Ajarkan Anak Kita Insya Allah Anak Kita Rajin Sedekah Kita Ingin Anak Kita Rajin Sholeh Percuma Kalau Kita Tidak Jodohkan Sebagaimana Dari Ibrahim Ingin Anak Jadi Anak Yang Soleh Nabi Ibrahim Tidak Berdoa Ternyata Nabi Ibrahim Berdoa Bukan Bukan Dicontohkan Etik Sikap Semoga Kita Termasuk Orang Kuah Orang Kuah Yang Sampai Saat Membidik Saat Membidik Anak Kita Menjadi Anak Yang Soleh Dan Yang Soleh Soleh Semoga Kita Seperti Suami Suami Yang Sabah Saat Mendidik Istri Kita Menjadi Istri Yang Soleh Sudah 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 Termasuk Orang Orang Yang Sabah Orang Orang Yang Bila Saat Ini Orang Orang Yang Bersyukur Saat Melakukan Proses Melaksanakan Amal Amal Kebaikan Dan Meningkatkan Iman Kemudian Meningkatkan Iman Amal Soleh Awas Subihah Dan Wata Wata Sobisor Saling Masyati Dalam Kesabaran Semoga Ada Mampak Yang Buat Kita Selamat Alhamdulillah 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 Allah Telah Berikan Usia Pada Kita Luar Biasa Namun Kita Sering Tidak Menikmati Tidak Mersyukur Pada Allah Subhanahu Alhamdulillah Tidak Sadari Pasti Mati Allah Berikan Kalau Kita Bisa Menung Berapa Pajak Puan Yang Akhir Yang Lengsar Dari Waktu Yang Dilatu Dengan Silinya Tidak Menggunakan Waktu Dengan Sebahit Baik Kalau Kita Ngin Mengetahui Waktu Satu Tahun Begitu Berarti Kita Bisa Tanyakan Kepada Siswa Siswi Yang Tidak Kaya Kelas Pasti Menyesal Karena Tidak Belanja Dengan 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 Sungguh Sungguh Kalau Kita Ingin Tahu Betapa Hebat Wampat Waktu Satu Bulan Kita Tanyakan Kepada Ibu Yang Sedang Hamil Kemudian Dia Melahirkan Anak Dan Dalam Prematur Karena Benda Satu Bulan Atau Beberapa Betapa Nikmat Yang Kepada Berikan Normal Dalam Satu Bulan Sehingga Melahir Normal Kalau Kita Ingin Mgetahui Mana Seminggu Berhati Sekali Coba Sekali Kita Tanyakan Kepada Yang Terjadi Majalah Yang Terbit Yang Dalam Mingguan Gagian Yang Pung Mingguan Sehingga Begitu Berhati Kalau Seminggu Tidak Menggagian Sebaik Kalau Kita Tahu Waktu Satu Hari Berhati Sekali Coba Hari Kalau Dia Tidak Bekerja Dia Tidak Mendapat Gagian Dari Penasuk Anak Keluangan Kalau Kita Ingin Mengetahui Mana Satu Menit Begitu Berhati Sekali Coba Tanyakan Kepada Mereka Yang Naik Besaran Yang Naik Kereta Ternyata Tertinggal Satu Menit Dia Harus Mesan Satu Hari Satu Berhati Jauh Lagi Kalau Kita Ingin Mengetahui Mana Satu Detik Berhati Sekali Bagi Kita Semuanya Coba Tanyakan Mereka Yang Hampir Tertama Hampir Meninggal Punya Karena Beda Satu Detik Allah Selamatkan Dia Dan Kejangan Kalau Kita Ingin Mengetahui Maksud Satu Detik Berhati Sekali Bagi Kita Semuanya Coba Tanyakan Mereka Yang Ikut Oliviade Lari Ternyata Perbedaan Antara Orang Yang Mendapatkan Medan Pas Dan Peran Kerana Perbedaan Mili Detik Oleh Katanya Waktu Yang Apa Telah Berikan Mudah-mudahan Kita Bergunakan Dengan Sebaik Baiknya Dengan Amal Kebaikan Menjadi Orang Tua Yang Selatih Berikan Contoh Pelayanan Yang Baik Terima Terima Alhamdulillah